Akun Instagram All England hilang Akun resmi All England hilang di Instagram Entah berkaitan atau tidak, tapi hal ini terjadi 2 hari setelah tim Indonesia diminta walkout dari turnamen Pada Sabtu 20 Maret 2021, akun Instagram All England sudah hilang di Instagram Saat dicari, akun at All England Official sudah tidak ada Tonton yang Anda ikuti mungkin rusak atau halaman mungkin telah dihapus, kembalilah ke Instagram Tulis Instagram saat di spot mencari akun All England Sebelumnya, akun Instagram All England memang diserbu netizen dari Indonesia Masyarakat melancarkan protes karena tim merah putih diminta walkout dari turnamen Pada Kamis 18 Maret 2021, ini hari waktu Indonesia Barat All England menyatakan tim Indonesia harus mundur dari kejuaraan Padahal ketika itu, ada 6 wakil Indonesia yang bertanding Awalnya, Judatan Christie, Kelvin Sanjaya Sukamuyo atau Marcus Fernandik Gideon Dan Muhammad Ahsan, Hindra Setiawan bisa bertanding Tapi, 3 wakil lainnya yakni Fajar Alfian, Rian Ardianto, Praven Jordan, Melati Daiva dan Anthony Ginting diminta mundur Penyebabnya adalah tim Indonesia disebut terbang dari Istanbul ke Birmingham Para pemain Indonesia berada satu pesawat dengan orang yang positif COVID-19 Sesuai regulasi di Inggris, maka pemain Indonesia harus diisolasi 10 hari Tim Indonesia sendiri sedianya sudah menjalani tes PCR setibanya di Birmingham pada Sabtu 13 Maret 2021 Dan hasilnya negatif semua Namun, tiba-tiba tim Indonesia mendebat email yang isinya Mengabarkan bahwa mereka satu pesawat dengan orang yang positif COVID-19 Sehingga harus mengerani isolasi mandiri Yang artinya, mereka pun harus mundur dari turnamen Merasa tidak diperlakukan adil Masyarakat melancarkan protes secara daring Akun media sosial BWF dan All England Kena serbu netizen yang marah atas perlakuan penyelenggaraan turnamen Sampai pada Sabtu 20 Maret 2021 Akun Instagram All England pun raib Tidak ada penjelasan resmi dari penyelenggaraan turnamen Terkait hilangnya media sosial mereka Sementara akun Twitter All England masih tetap eksis Beberapa update masih rutin dibagikan akun Twitter turnamen tertua dunia itu